Intro Oke jadi ceritanya hari ini ada kunjungan studi banding dari peraja IPDN yang ada di Jakarta di kantor kementerian PAN-RB karena kebetulan resumbernya purna peraja dan audiensnya peraja mungkin ya biar sepaket juga MC-nya juga purna peraja dan kabarnya mereka sudah ada di bawah so let's check it out Rombongan yang datang sekarang ini adalah Satuan Wasana dan Nindya Peraja dari kampus IIP di Jakarta dari jurusan manajemen sumber daya manusia dan kalau gak salah mereka angkatannya 27 dan 28 dan sampai detik aku ngerekam mereka di meja ini mereka gak tau kalau aku juga purna peraja dan mereka bakalan segera tau dari kata pertama yang aku ucapkan ke mereka kalau udah nanya angkatan atau pangkat itu kode kalau yang nanya adalah purna peraja juga Apain di sini kalian? di perspektif Pesiar terpimpin kan? Pesiar itu jangan ke kantor. Pesiar kok ke kantor. Pesiar itu Senayan City. G.I. Ngapain ke sini? Kamu ngapain ke sini? Studi proses. Awas kulihat kalian tidur nanti ya. Berapa orang rombongan? 40. 50. Prodi? MSDM. Ini dari mana? Sumatera Paras. Jatimur. Jatimung Ngedi. Jatimung Ngedi. Jatimung Ngedi. Demah. Demah. Sumbar mana tadi? Dimah, Sumbar. Panadatar tadi. Kau tadi mana? Tepe mana? Lautang. Dari? Jadi studi perspektif ini kayak kalian datang ke suatu tempat dan kalian bakalan studi atau belajar dari semua hal yang ada di tempat itu atau dari keterangan pejabat-pejabat yang ngasih materi. Kegiatan 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 ke gini biasa diterima oleh Praja IPDN sama kayak kampus-kampus yang lain. Kalau nggak ke kantor kegiatan ke kampus-kampus yang lain. Kalau nggak, ke kantor kemendirian, ya ke museum, tempat pelayanan, atau tempat-tempat studi yang lain. Setelah selesai studi, sisa waktu biasanya dipakai buat persiar bersama. Di akhir acara, aku beri mereka sedikit kuis dan ya beberapa testimoni apa yang mereka dapat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang saya dapat dari diskusi tadi, satu yaitu, jangan lupa kepada Allah. Itu belakang ngapain? Yang saya dapatkan tadi tentang pengalaman hidup dari Bapak Jufri, yaitu kita harus bisa lebih general, bisa lebih mengenal lingkungan. Hei, Pak C. Kamu dari Popo mana kah? Sorong ya. Sorong juga. A yang uang dapik dari forum kau. Dari forum yang tadi saya lihat itu saya lebih mencerna dari pengalaman-pengalaman dari senior, jadi saya lebih ada bekal untuk dapatnya. Jambi mana? Jambi, Om. Apa yang didapat dari sini? Singkat saja. Jadi dalam setiap usaha itu hasilnya pasti ada. Jadi jangan pernah menyerah, walaupun kita terpuruk, jadi kita harus meranggul sesama juga. Siapa yang kau ranggul? Anak mana? Bagus. Luang Agung? Jelas. Mas Hana? Sudah siap lulus belum? Siap. Menuju BPM 2020, Mas. Siap disebar berarti? Siap. Eh, apa enaknya sekolah dengan IPDN? Setelah enaknya sekolah di IPDN, kita bisa sekolah tanpa biaya yang diperlukan. Tinggal menjalani siklus kehidupan peraja, nanti lulusnya sudah jadi BMS. Oke, kita sudah selesai kunjungan sama perajanya. Secara lebih kayak ke Stadium General atau Ceramah. Kebetulan tadi yang diisi narasumbernya juga alumni, APDN. Jadi isi materinya lebih ke bagaimana peraja kedepannya, peraja sekarang yang harus dilakukan kayak apa, ya dokterin-dokterin seperti itu. Dan tiba-tiba tadi baterai kamera mati, jadi sekarang kepaksa pakai kamera. Semoga hasilnya nggak ngecewain. Seru aja sih biasanya ngecewain kalau audiensnya umum gitu, sekarang audiensnya junior-junior sendiri, peraja-peraja yang ya itu bikin aku balik ke nostalgia jaman-jaman enak. Anyway, aku minggu ini lagi nggak produktif banget dalam hal membuat video karena lagi banyak-banyak banget kerjaan. Dan banyak banget males-malesan, jadi maafin kalau ada jeda waktu untuk nggak upload video. Semoga kalian pasti. Ada beberapa proyek yang lagi aku harus kerjain, dan ini urusannya masa depan. Jadi ya, tetap nonton Ibor23, subscribe, komen, dan share. Dukung terus, dan doakan kita tetap selalu bisa bekerja. Aku Ibor dari Ibor23, stay strong and goodbye. 1 2 3 6 6 10 5 Terima kasih.